Dana desa di Kabupaten Merangin pada tahun 2022 ini mengalami penurunan sebesar 1 miliar, dari yang semula 74 miliar menjadi 73 miliar. Dana desa yang akan diterima pemerintah desa di Kabupaten Merangin di tahun 2022 ini, nilainya tidak sama seperti tahun sebelumnya, di mana ada pemangkasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Total dana desa tahun 2022 untuk 205 desa dalam 24 kecamatan di Kabupaten Merangin, yakni 73 miliar dibanding 2021 yang ketika itu mencapai 74 miliar. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin, Andriy Franz Sussman mengatakan, penurunan tersebut berlaku secara nasional termasuk pada 205 desa di bumi tali undang tambang teliti ini. Untuk dana desa tahun 2022, dari pemerintah mengalokasikan untuk Kabupaten Merangin senilai 73 miliar. Ya, 73 miliar memang menurun dari tahun sebelumnya, tahun sebelumnya 74 miliar ya. Andriy menginginkan para perangkat desa untuk dapat memanfaatkan dana desa sesuai aturan, agar tidak terjadi permasalahan hukum. Riko Saputra, Cek TV, Melaporkan